Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat pagi pedaler semua Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat ya Udah lama nih kita gak goes bareng Kali ini di masa PPKM level 3 ini Gue mau goes santai Gue meningkatkan imun Kali ini gue memilih rute ke Warung Eva Gunung Gelis Nah menariknya Banyak jalur menuju ke Warung Eva Gunung Gelis Kali ini gue akan memilih jalur yang agak syahdu dan tanjakannya juga gak begitu curang Yaitu lewat jalur Ciluar, Sukaraja, Cibeduk, Tembus di Sumarekon Dan Gunung Gelis lalu finish kita minum teh jahe di Warung Eva Untuk pedaler yang belum tahu jalur itu Bisa ikuti perjalanan kita kali ini Semoga bisa menjadi inspirasi Untuk menjadi alternatif jalur goes pedaler semua Oke jangan kemana-mana Tetap ikuti perjalanan gue kali ini Jangan kemana-mana Sekitar pukul 7.45 pagi Kita sudah bergerak menuju lokasi checkpoint pertama Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Jalur menuju warung Eva yang kami tempuh akan melewati perkampungan yang bernuansa asri Dan banyak sekali pemandangan sawah seperti di pedesaan Oke selamat pagi pedalos Akhirnya kita sudah sampai nih di jalur menuju warung Eva Ini bisa dilihat nanti di video Ini jalurnya kita masuk dari Pasar Ciluar tadi Terus masuk ini mengarah ke Sukaraja Sepanjang perjalanan ini Di sebelah kanan bisa dilihat di belakang saya ada gunung ya Pemandangan gunung itu kalau nggak salah gunung gede pangrango Nanti di depan sana juga ada pemandangan gunung salak Jadi jalur ini tembusnya bisa ke puncak, bisa ke gadok, bisa ke gunung gelis Jadi ini merupakan jalur alternatif buat goeser ya atau pengendara motor Jadi yang ingin jalan-jalan, ingin belusukan ke daerah Bogor Nggak harus jauh sampai kota Bogor Di sini juga bisa belusukan Nanti kita tembusnya, finishnya di warung Eva Oke jangan kemana-mana ya Tetap ikuti kita pedalos semua Oh iya, kali ini gue goes bareng Om Ole Tadi ketemu Om Ole di jalan dan akhirnya dia mau ikutan nama kita Om Ole, dadadadadul lah Oke, siap, kita lanjut lagi ya Di checkpoint pertama kami beristirahat sambil sarapan di warung Babe Tempat yang sering banget dikunjungin oleh Om Manto Oke pedalos semua Sekarang setelah menyusuri sedikit tadi jalur belusukan Sebelum memasuki jalur menanjak Di sini ada warung nih Gue biasa istirahat di sini Bisa makan nasi uduk, bisa makan gorengan Bisa ada temulawak di sini Nanti kita minum pakai es, segar banget Kalau buat pedalos yang ingin goes Jangan lupa mampir ke sini Kalau capek bisa istirahat di sini Oke jangan kemana-mana, ikutin kita terus ya Bareng Om Ole nih Artis goes Jangan lupa like dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sekitar pukul 9, kami kembali melanjutkan sepedahan dan sudah memasuki pintu daerah Sukaraja Wah udaranya adem banget sobat pedalers Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pemandangan jalur Sumarekon yang luas dan nanjak menjadi tantangan tersendiri bagi para pedalers nih Kira-kira Om Anto kuat gak ya nanjaknya? Terima kasih telah menonton Oke pedalers Gimana tadi udah nanti dilihat ya Jalur ini kita sekarang berada di Sumarekon Jadi jalan yang tadi dari Ciluar Sukaraja Jipeduk itu tembusnya di tengah-tengah Sumarekon Bogor Rumahan Hunian baru di Kota Bogor Nah ini jalan tembusnya nih Gila tanjakannya Campe banget Campe banget Campe banget asli Udah lama gak guys? Tiga bulan gak guys? Sekalinya guys Seru lanjak-lanjak ini Ampun Ampun Pokoknya ikutin terus Keseruan perjalanan kita Sebentar lagi finish Di Warung Eva Kita minum teh jahe Sama makan sop iga Nekmat banget Oke gitu aja Sampai jumpa di Warung Eva Melehoy nih gue Oke Pedaler semua Akhirnya kita sudah sampai nih Finish di Warung Eva Jadi ya Perjalanan cukup melelahkan Ya kan Nah ini kita tanya nih Sama Om Oleh Gimana nih Om Oleh Gimana rasanya Perjalanan tadi Jalur tadi Jalur tadi Tracknya Enak ya Enak ya Meskipun awal kita Lewat Jalan utama Tapi setelah Mau masuk Bogor Kita masuk Track Track yang kampung Jadi Kuk teduh Meskipun Sampai Sumarekon agak panas Tapi view-nya tuh Keren gitu View-nya keren ya Jalur-nya keren ya Terus Tadi Gua liat Om Oleh Kuat banget nih Gua melehoin Asli tadi Capek banget Udah lama gak gue Ternyata ya Pedalers Kalau udah lama gak gue Senanjak Sekalinya nanjak Kayak aduh Nanti coba liat aja deh Sayangan video ini Tapi Om Oleh Strong banget nih Latiannya lagi rajin Kayaknya ya Berapa bulan ini Memang selalu rutin Latihan ya Bahkan kemarin Dari Sabtu Minggu Senen Selasa Sampai sekarang nih Gua terus Gua terus Gua terus Pantesan Tapi next Kita coba Rute-rute Jalur lagi ya Om Oleh Yang lebih Yahut lagi Oke Pedalers Itu tadi ya Udah kita review ya Sedikit Perjalanan ini Buat Pedalers Yang mau Gua tipis-tipis Nyari jalur berusukan Bisa diikuti Rute ini Gak begitu jauh Dari Jakarta Dan juga Tidak sampai ke Kota Bogor Masih di Luar Bisa di Cibinong Jadi Semoga menginspirasi Gua kita kali ini Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Jaga prokes Karena lagi PPKM Level 3 Dan yang penting Selalu Gua Gua saja mandiri Biar imunnya Tetap meningkat Oke Sampai ketemu Di video-video Berikutnya Salam Pedalers Ikutin terus Sepedahan Bareng Om Anto Mobil Di Travel Launch TV Jangan lupa like Share Dan subscribe ya Salam sehat Salam Travel Launch